Informasi lainnya, sebuah toserba di Kelaten Jawa Tengah menjadi sasaran pencurian di mana aksi kawanan pelaku menggunakan penutup kepala ala ninja terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah orang tak dikenal masuk ke dalam sebuah toko di desa Mutihan, Gantiwarno, Kelaten Jawa Tengah dan lakukan aksi pencurian. Pelaku ini diperkirakan empat orang menggunakan penutup kepala ala ninja. Para pelaku langsung leluasa menguras barang yang ada di lemari toko. Pemilik toko Sumali menjelaskan peristiwa pencurian terjadi pada Kamis dini hari di mana barang-barang yang hilang yakni rokok berbagai merek uang tunai 20 juta dengan total kerugian 70 juta rupiah. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Ya langsung saja saya akan berbincang dengan pemilik toko yang dalam hal ini menjadi korban pencurian, Ibu Dewi Astuti. Selamat malam Ibu Dewi. Ya, selamat malam Mbak. Baik. Ibu Dewi, sampai dengan malam hari ini sudah ada kabar belum dari aparat kepolisian. Pelaku sudah berhasil ditangkap belum ya Bu ya? Belum ada kabar dari pihak kepolisian, Mbak. Oke. Bu, boleh diceritakan, sebelum kejadian, ini ada tanda-tanda mencurigakan tidak sih di toko Ibu? Mungkin ada beberapa orang yang terlihat seperti survei, mengecek kondisi sebelum peristiwa kecurian, Bu? Tidak ada ya. Apapun Mbak, selalu bisa-bisa saja. Sistem pengamanan toko Ibu ini seperti apa? Atau pelaku ini masuk dari mana sih, Bu? Apa dia membobol atap atau mungkin merusak pintu atau seperti apa? Pertama kali ini pintu itu masih ada temboknya. Tapi kita berhasil di belakang rumah ada pintu, dia masuk dari pintu belakang. Tepatnya mereka itu masuk jam berapa ya, Bu? Jam 1, lebih 5.00. Berarti memang tidak ada karyawan yang menginap di toko? Tidak ada, cuma ini aja yang di... Oke. Mendengar suara gaduh tidak sih, Bu? Atau mungkin juga tetangga pada saat peristiwa? Tidak ada, Mbak. Tapi sungi. Sungi ya? Oke. Bu, ini berarti peristiwa pertama kali terjadi di toko Ibu? Iya. Oke. Nah, selain rokok berbagai merk yang diambil, kan ada uang juga. Memang sudah sering, Bu, uang itu tidak dibawa pulang ke rumah? Memang ada di berangkas toko? Atau seperti apa? Kita tempat tinggal, Bu, uang itu tidak dibawa pulang ke rumah untuk menghubungi. Terima kasih, Ibu Dewi Astuti. Ini mudah-mudahan pelaku segera ditangkap. Dan saya turut bersimpati ya, Bu, ya. Apa yang terjadi di toko Ibu? Mudah-mudahan segera aparat kepolisian meringkus para pelakunya. Dan saya turut bersimpati ya.